Saudara Wakil Bupati Sanggau Yohanes Ontot bersama istri Kusbaria Ontot menghadiri ibadah dan Natal Persekutuan Pelayanan Hamba Tuhan Garis Depan atau PPHTGD. Kegiatan ini digelar Koordinator Wilayah atau Korwil Kembayan yang berlangsung di GKII Berita Hidup Kecamatan Kembayan, Kabupaten Sanggau pada Senin 5 Desember 2022. Beginilah suasana ibadah dan Natal Persekutuan Pelayanan Hamba Tuhan Garis Depan atau PPHTGD tersebut berlangsung. Umat Kristiani terlihat hikmat mengikuti rangkaian menghadiri ibadah dan Natal Persekutuan Pelayanan Hamba Tuhan Garis Depan atau PPHTGD. Wakil Bupati Sanggau Yohanes Ontot dalam sambutannya berharap agar umat memaknai semangat Natal karena akan memberikan kekuatan bagi masyarakat agar meningkatkan keimanan untuk menjadi umat yang mapan dalam keimanannya. Yohanes Ontot berharap Hamba Tuhan dapat bersinergi dengan pemerintah dalam melayani umat. Pihaknya berharap agar Hamba Tuhan menjadi kekuatan, menjadi corong yang bersama pemerintah membangun Sanggau dan terutama harus tetap menjadikan hubungan yang baik antar pemuka agama. Baik itu pendeta, pastor dan alim ulama sehingga bersama pemerintah bisa wujudkan visi misi Sanggau Budiman atau berbudaya dan beriman. Hari ini saya bersama rombongan dan juga Bapak Pendeta Markus sebagai pembicara pembawa pirmat Tuhan hari ini menghadiri kegiatan Natal bersama di Korda 4 PPHTGD yang hari ini menyelenggarakan kegiatan Natal bersama dan harapan kita tentu melalui Natal bersama semangat Natal 25 Desember 2022 ini akan memberikan kekuatan baik bagi masyarakat untuk dia tetap percaya dengan Tuhan Yesus Kristus, tetap berjalan bersama Tuhan, mengembangkan keimanan dan percayaannya kepada Tuhan Yesus Kristus untuk menjadi umat yang betul-betul umat yang mapan dalam keimanannya. Dan para pemerintah daerah tentu kita berharap umat yang mapan dalam keimanannya, para hamba-hamba Tuhan yang luar biasa dalam membina umatnya ini menjadi sebuah kekuatan pemerintah dalam membangun daerah ini. Dan harapan kami tentu kita berharap kepada para hamba-hamba Tuhan ini tetap selalu menjalin silat rahmi dan pemerintah, ya bagaimana kita menjalin hubungan baik sehingga apa yang bisa dilakukan pemerintah kita lakukan. Dan tentu sesuatu yang tidak bisa dikomunikasikan ini sulit kita melakukan tindakan untuk mengatas persoalan yang dihadap oleh para gereja atau hamba-hamba Tuhan ini. Nah oleh karena itulah kebersamaan silat rahmi ini harus kita jaga dan kita pelihara agar sanggau yang kita berharap, sanggau maju dan terdepan dan bagaimana kita bersama-sama sanggau bangga sejarah ini menjadi hal yang satu untuk iman kita menjadi lebih kuat, lebih baik untuk daerah ini sehingga masyarakatnya saling menghargai, menghormati keberagaman satu dan yang lain. Saya kira demikian, makasih sekiranya dengan Pak Pendeta Markus yang sudah hari ini hadir dan menyampaikan firman Tuhan untuk kami semua sebagai umat agar kami lebih dewasa dalam bersikap, bertindak dalam kehidupan sehari-hari. Umat dapat merefleksikan diri untuk meningkatkan iman spiritualnya dan semoga momen Natal ini menjadi semangat untuk terus menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan, tetap jaga dan tingkatkan iman spiritual sehingga menjadi manusia yang berahlak dan taat dengan firman Tuhan. Terima kasih.